gimana oh iya geselur tanahnya bisa kak bisa ke potok abe ya gimana bisa ke bawah itu itu numpur buah tuh tuh seraben punggung bener ayo buang aja buang aja panjangnya oh iya kan lupa buah ikuti geberos nih mana ibu Han ya oh oh udah penuh orang mah buram teh iya semua di pohon pakel pohon pakel ini pohon pakel itu pakel ini daunnya besar-besari oh buah ini sampai 1,2,3,4 tuh yang merambat ke atasnya sampai 4 dulu perdunya disini tuh jadi tanaman udah lamanya ini setelah itu naik juga gitu jadi awal awal penanamannya dimana kira-kira baru 4 daun 5 daun udah keluar tunas eh udah keluar buah nah ini dari sini keluar buah keluar bunga oh dari pas penanaman juga penanaman waktu di polybag juga sudah ada itu ada bunganya tapi lama-lama ini tertutup nah ini tidak berkembang lalu-lalu panjatnya agak manjat sedikit gitu tapi beda sama solor kalau tanaman solor lanjut panjat dulu nanti berbuah sekitar udah 2 meter baru buah kalau ini dari pas nanam langsung keluar bunga tapi tidak berarti itu bunganya karena cuma 1 atau cuma 2 beji lah seperti ini kan keluar ini di bawah tuh oh dari bawah juga udah keluar bunga ini masih belum produksi ini cuma memperlihatkan gitu kalau ini berbuah kalau udah tinggi ini panjang-panjang buahnya maksudnya panjang-panjang nah ini guys kalau misalkan ini lumayan ini udah agak panjang bunganya mana pak ini nah ini bang agak panjang tuh ini bunganya udah agak panjang kalau lebih tinggi lebih panjang kalau dibawah sih kan itu masih masih lemah anjir bener rindang pisar di anak mula geum nah iya nah ini pangkalnya tuh dahan tadi oh no iya eh tanya eh tanya awal-awal nate opat daun terus keluar bunga tapi tidak berarti cuma memberikan ciri 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 bahwa ini kemukus betina anjir bener itu contoh yang langsung yang bukan dari perdu itu oke lah oke lah nah ini eh sahabat yang lain yang pemula seperti kita seperti saya ini bahwa membuktikan bahwa kemukus sistem perdu itu tetap merambat juga kalau ada tajar atau ada lanjaran jadi pas membuktikan banyak orang yang menyatakan dari perdu itu tidak akan manjat ini buktinya manjat tapi kenyataannya kalau ada tajarma manjat juga kalau ini dibuang semua dibuang ini cepat manjatnya namun namun diharap dibuang dibuang dibiarkan yang ini terus manjat seperti solor tanah juga banyak yang beranggapan tidak seperti solor seperti solor juga cuma bedanya dari bawah sudah keluar memberi ciri bunga nah sekarang kita bandingkan antara bibit perdu dengan solor atau bibit dari solor tanah solor tanah solor tanah ini ianya ini ini menjadi solor itu disini ini manjatnya cepat tidak memberikan buah tidak keluar cabang kianap bunga tidak ada nah ini nah ini guys solor tanah seperti ini karakter manjat terus nyak menjat belum memberi ciri oke namun sekaluhur nyabang keluar cabang seperti nyak nah sekaluhar seperti ini kalau dipulah itu bakal biji buah oh ini teknik supaya supaya keciri supaya keciri kemukus buah dan kemukus jantan belakang pedog tinggal aduh gimana kok ya gesolor tanahnya bisa kak bisa ke potok kb gimana bisa ke bawah itu 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 seraben punggung bener saya buang ayo buang panjang oe kenupu buah ikut tiga bro mana buah iya oh udah penuh orang mah buram teak kipenya kelan kan iya semua di pohon pakel buah bener pohon pakel ini pohon pakel ini pohon pakel itu pakel nih daunnya besar besar oh buah dan saya rabu beret panas enak bernas lekti so kek yang buah banj enak panas 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 ayam solor tanah hukumnya solor tanama karakter ehnya tuh solor tanah tes olor cacing teh karakternya manjat terus lembut mentok kekerek bercabang keluar bunga des ini bagi mana mengusupi jalan oh